bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih bapak ibu guru pada kegiatan diseminasi angkatan kelima didamba PM4PK mohon maaf saya mengganggu istilahnya saya meminta tolong dan mengganggu kegiatan bapak ibu untuk mengikuti kegiatan diseminasi saya pertama-tama akan saya sampaikan saya mengikuti kegiatan pelatihan PM4PK pada tanggal 17 Februari sampai 28 Februari pada akhir kegiatan kami anggota atau peserta kegiatan diwajibkan untuk melaksanakan atau melakukan kegiatan diseminasi minimal kepada bapak ibu guru karena saya mengajar kimia maka ada bagian bapak ibu guru yang mengajar kimia ada yang lain mengajar pampel lain tapi tidak masalah pelatihan yang saya ikuti kebetulan kelasnya adalah kelas misi luar angkasa jadi misi luar angkasa mungkin kok kelihatannya sesuatu yang berbeda memang betul jadi ini adalah pembelajaran stem dengan pendekatan stem pada materi stokiometri di materi kimia stokiometri tetapi untuk bapak ibu guru yang bukan mapel kimia nanti bapak ibu guru bisa istilahnya mendapatkan informasi tentang pembelajaran stem langsung saja saya mulai untuk pembelajaran stem bisa dilihat bapak ibu jadi judul kegiatan ini adalah diseminasi program didamba angkatan 5 pembelajaran stokiometri dalam misi luar angkasa pendekatan stem dalam model pembelajaran proyek base learning laboiras ini biodata saya kemudian merdeka belajar ini yang digaungkan oleh menteri pendidikan kita bahwa artinya siswa itu dalam belajar tidak ada tidak ada tekanan istilahnya murah diberi kebebasan untuk berinovasi kebebasan untuk belajar dengan mandiri dan kreatif nah maka kita sebagai guru bisa memfasilitasinya nah karena di pendidikan abad 21 jadi pendidikan di abad 21 kita akan istilahnya mempelajari bagaimana cara untuk memudahkan atau memudahkan siswa untuk belajar di era abad 21 jadi kenapa kok stem karena stem dalam stem kalau mungkin bapak ibu sudah pernah mendengar stem stem itu apa? stem itu adalah dari sains, teknologi, engineering, dan matematik kenapa kok kita menggunakan stem? nah disini meningkatkan daya saing global dalam inovasi kemudian tujuan pembelajaran stem adalah meningkatkan keterampilan abad 21 keterampilan kerja dalam bidang stem kemudian pembelajaran stem membuat siswa bisa menggunakan ilmu, sains, dan teknologi untuk memecahkan masalah secara nyata kemudian kita nanti akan menggunakan pendekatan model project based learning dalam pembelajaran stem sehingga meningkatkan keaktifan siswa paradigma pelajaran pembelajaran abad 21 yaitu menekankan pada kemampuan peserta didik dalam mencari tahu dari berbagai sumber merunguskan permasalahan berfikir analitis kemudian bekerja sama berkolaborasi dalam menyelesaikan masalah nah pembelajaran stem dan keterampilan abad 21 disini menjadi satu kesatuan bahwa pada pembelajaran stem itu ada kreativitas ada kolaborasi ada komunikasi ada riset ada problem solving ada critical thinking jadi siswa harus kreatif kolaborasi berkomunikasi kemudian juga melakukan penelitian kemudian memecahkan masalah juga berpikir kritis kemudian karakter pembelajaran stem secara umum yaitu integrasi sains teknologi engineering dan matematik dalam satu pengalaman belajar konseksual dengan dalam kehidupan nyata kemudian pembelajarannya berbasis proyek kemudian menyiapkan siswa untuk menjadi sumber daya manusia yang mampu menghadapi tantangan abad 21 kemudian mengembangkan soft skill dan keterampilan teknis kemudian pembelajaran stem untuk meningkatkan proses sains dan dalam proses engineering disini pada metode saintifik ada observasi ada pertanyaan ada memberikan hipotesis eksperimen analisis dan pemecahan masalah kemudian disini ada engineering design proses itu ada define the problem atau menjelaskan masalah kemudian ada rencana solusi kemudian membuat metode kemudian membuat modelnya kemudian membangun atau mendesain kemudian aktifitas engineering design engineering proses disini ada as ada imajinasi ada plan ada create ada improve kemudian pada pembelajaran stem nah nanti kita siswa diharapkan untuk dapat mengidentifikasi masalah kemudian bertukar pikiran mendesain kemudian menkonstruk membangun mendesain ulang kemudian bisa dites atau evaluasi kemudian berbagi solusi ini adalah sintak dari pembelajaran dan proyek based learning laboiras yang nanti kami kita lakukan dalam pembelajaran kimia misi luar angkasa yang pertama adalah refleksi membawa siswa ke dalam konteks masalah dan menginspirasi kepada siswa agar dapat segera mulai menyelidiki kemudian riset siswa mengumpulkan informasi yang relevan dan guru lebih sering membimbing diskusi untuk menentukan apakah siswa telah mengembangkan pemahaman konseptual dan relevan berdasarkan proyek kemudian yang ketiga adalah discovery mengajak siswa untuk menyajikan solusi yang mungkin untuk masalah berkolaborasi dan mengembangkan kemampuan siswa dalam pembangun habit offline dari proses merancang dan mendesain kemudian aplikasi tahap ini berujuan untuk menguji produk atau solusi dalam memecahkan masalah dan hasil yang diperoleh dapat digunakan untuk memperbaiki langkah sebelumnya yang kelima adalah komunikasi yaitu mengkomunikasikan atau mempresentasikan ini adalah materi yang di kimianya yaitu konsep stoichiometri misi luar angkasa jadi kalau mungkin Bapak Ibu yang tidak mapel kimia nanti Bapak Ibu bisa istilahnya menggunakan stem untuk pembelajaran Bapak Ibu yang mapel kimia salah satunya yang bisa mata materi yang bisa menggunakan pendekatan stem yaitu stoichiometri nah disini misi luar angkasa jadi sekarang ini orang banyak istilah sudah berfikir karena bumi itu sudah semakin tua maka mulai berfikir untuk hidup di luar bumi nah disini ceritanya astronot kalau kenapa kok bumi itu ada kehidupan ada kehidupan karena kita punya atmosfer atmosfer itu terbentuk adalah dari oksigen jadi sudah tentu ada kehidupan kalau ada oksigen karena kita maklum hidup ternyata bernapas menggunakan oksigen nah astronot memerlukan oksigen nah ternyata disini katanya planet yang menjadi istilahnya menjadi sasaran selain bumi yang untuk ditempat tinggali adalah Mars disini ada data planet Mars itu kadar kadar CO2 nya yang paling tinggi 95,9 persen kemudian argon itu 2 persen kemudian nitrogennya 1,9 persen oksigennya hanya 0,14 persen sedangkan karbon monoksidanya 0,06 persen nah nanti pada saat pembelajaran kami pembelajaran kimia nah siswa diberikan ini adalah apa istilahnya barang yang dibawa yang dibawa astronot jadi yang di punggung astronot itu ada seperti ini jadi ranselnya itu isinya ini nah yang saya lingkari yaitu kontaminan kontrol katrid ini adalah salah satu bagian yang ada di apa yang ada di dalam tasnya astronot nah kita nanti akan mengenalkan pada siswa bagian ini nah ternyata pada bagian ini mengandung litium hidroksida atau LiOH nah LiOH ini dapat menghilangkan karbon dioksida di udara nah persamaan reaksinya jadi pada pembelajaran stoichiometri persamaan reaksinya LiOH ketemu dengan CO2 membentuk Li2CO3 ditambah 2U nah pada pembelajaran proyek base learningnya yaitu kita ingin siswa kita membuat rancangan sederhana simulasi CCC menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah dengan menerapkan prinsip ini perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol jadi disini nanti saya akan memberikan proyek pada anak untuk membuat CCC itu dengan bahan-bahan yang ada di rumah kemudian kita menerapkannya menerapkan dalam pembelajaran kimia yaitu dalam persamaan reaksi ini nah disini siswa dapat menentukan masa LiOH yang efektif untuk menyaring karbon dioksida nah inilah analisis materi stem pada misi luar angkasa jadi ada tiga macam ada tiga macam wujud zat yaitu padat cair dan gas kemudian litium hidroksida digunakan sebagai penyaring gas karbon dioksida di luar angkasa oleh NASA jadi ini faktual jadi faktor faktual dari sainnya kemudian yang konseptualnya adalah ada mol zat ada perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol kemudian ada masa zat kemudian ada reaksi LiOH ditambah CO2 membentuk Li2CO3 ditambah 2O kemudian ada CO2 yang terurai menjadi O2 dan CO kemudian ada H2SO4 ditambah CaCO3 menjadi CaSO4, CO2 dan H2O kemudian proseduralnya yaitu siswa mendesain dan merakit alat penyaring udara kemudian menimbang masa zat sebelum dan sesudah reaksi kemudian metakognitifnya yaitu reaksi kimia yang dapat digunakan untuk menangkap gas CO2 dalam misi di luar angkasa kemudian untuk teknologinya jadi untuk teknologinya yaitu kita istilahnya belajar membuat kontaminan kontrol ketrit atau CCC tadi nah engineeringnya jadi engineeringnya yaitu menggambar desain alat penyaring udara merancang ketebalan penyaring udara agar dapat menangkap udara kotor atau gas CO2 dengan baik tetapi udara masih bisa mengalir yang ketiga membuat dan merangkai alat simulasi penyaring gas CO2 kemudian mengevaluasi banyaknya CO2 yang tersaring dan lancarnya aliran udara untuk perbaikan alat kemudian unsur matematikanya yaitu menghitung mol zat menghitung masa zat menyetarakan persamaan reaksi menghitung persen masa jadi disini stemnya sudah ada kemudian KD nya jadi KD nya adalah 3.10 jadi pembelajaran kimia kelas 10 ini KD 3.10 yaitu menerapkan hukum-hukum dasar kimia konsep masa molekul relatif persamaan kimia konsep mol dan kadar zat untuk menyelesaikan perhitungan kimia kemudian 4.10 KD 4.10 yaitu menganalisis data hasil percobaan menggunakan hukum-hukum dasar kuantitatif nah disini stem yang saya gunakan adalah proyek yaitu yang pertama menentukan persamaan reaksi yang kedua menentukan masa zat yang diperlukan dengan menggunakan prinsip perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien yang ketiga menentukan masa zat yang dihasilkan dengan menggunakan prinsip perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien kemudian merancang simulasi sistem daur ulang udara kemudian membangun dan menguji filter yang mampu menangkap co2 kemudian menggunakan stoichiometri untuk menentukan beberapa banyak filter yang dibutuhkan dalam isi ruang angkasa nah disini berdiskusi berdiskusi mengenai proses pernafasan pada manusia mengamati komposisi udara di Mars dan berdiskusi mengenai astronot bernafas ketika berada di Mars kemudian menyimak video dan berdiskusi mengenai CCC dalam per table life support atau PLSS kemudian mendiskusikan dan menuliskan persamaan reaksi dalam CCC kemudian memperkenalkan simulasi CCC melalui elat sederhana gambar kemudian mengidentifikasi masalah bagaimana membuat penyaring udara yang baik agar karbon dioksida yang terperangkat banyak tetapi udara tetap mengalir nah ini adalah contoh yang bisa dibuat di rumah jadi kita asumsikan bahwa ini eh apa gas co2 jadi kita bisa kita bisa misalkan dari tepung atau dari kopi atau dari bahan-bahan yang istilahnya bahan-bahan kecil lah istilah seperti itu kemudian ini ada kipas angin kemudian di sini kapas yang dianologikan sebagai LIOH jadi ini bisa diganti dengan bahan yang lain jadi ini saya contohkan yaitu kapas kemudian di sini ada tisu untuk mengecek apakah aliran udara masih mengalir ada kipas angin jadi nanti misalnya kipas angin ini dihidupkan maka tepung yang kita asumsikan sebagai gas co2 akan berterbangan nah kemudian tepung-tepung itu akan tersaring oleh kapas nah kemudian gas oksigennya atau gas yang sudah tisunya sudah bersih itu akan kita kita identifikasi di sini kalau tisunya ini bergoyang-goyang istilahnya kena tiupan angin berarti gasnya bisa sampai ke sini nah ini adalah analogi sederhana yaitu alat tadi CCC jadi siswa di rumah bisa membuat jadi membuat alat yang kita asumsikan sebagai CCC tadi jadi bagaimana proses engineeringnya dan proses teknologinya bisa kita lakukan di rumah kemudian nanti juga ada soal jadi contoh-contoh soal yang kita berikan pada siswa agar siswa dapat memecahkan masalah atau mengerjakan yang berhubungan dengan kimianya nah ini karena stokometri berhubungan dengan perhitungan jadi matematikanya ini sudah ada di sini kemudian ini juga nanti ada istilahnya video nanti bisa dibuka di YouTube ini tentang misi luar angkasa nah demikian paparan saya terima kasih mungkin ada yang ingin ditanyakan dari bapak ibu guru partisipan ada yang ingin ditanyakan nanti kalau menginginkan ada nanti apa istilahnya materinya ada saya punya tentang stemnya kalau bapak ibu yang apa yang bukan mapel kimia kemudian yang bapak ibu yang kimia juga ada yang materi kimianya monggo ada yang ingin ditanyakan kalau tidak ada saya akhiri terima kasih atas kehadirannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati